Hmm, tiba-tiba si fan ofisial yang kemarin itu gue reactionin Dia tiba-tiba bikin video tentang gue dan dia ngerosting gue gitu Bukan roasting sih, tapi kayak ya membalas lah menem, membalas reaction gue yang kemarin itu Dan gue males banget sebenernya buat bales gitu kan Tapi karena banyak yang nge-request, yaudah, gas kan cuy Yo, hallo mancom, balik lagi bareng gue Dispiras dan ya Oke teman-teman, jadi video kali ini gue bakal bikin video berikutnya Di video kali ini, gue bakalan coba untuk ngebahas atau nge-reactionin videonya fan ofisial yang ngebahas gue gitu Nah, jadi baru-baru itu banyak banget di DM gue kayak Bang, 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 bang gitu kan Bang, ini fan ofisial bahas lu bang gitu Nah, gue penasaran sih cuy sebenernya, tapi gue udah nonton videonya gitu Videonya tuh ada 10 menit dan isinya tuh banyak banget yang gak jelas gitu mainnya Yaudah, biar kalian gak penasaran, kita langsung aja ke videonya tanpa back-back lagi Dan gue juga pengen kasih lihat ke kalian, apa sih yang dia bilang disitu Ya pokoknya disini gue juga mau sedikit ngebenerin kata-kata gue Yaudah, kita langsung aja ke videonya, man, let's go Oi cuy, kita udah ada di videonya Dan gue langsung aja mau mulai videonya Karena ini lumayan panjang cuy, ada 11 menit ya Aduh ya Allah, panjang banget cuy Sumpah dah, gue males banget buat nonton video orang Sampai 11 menit gitu cuy Yaudah, kita nanti bakal skip-skip aja Yaudah, kita langsung aja nonton videonya Disini ada 1720 yang nonton Ada 291 yang dislike Oke, kita langsung mulai aja Biar tambah banyak bahasa-basa lagi cuy Let's go Selamat datang di channel Fan Official Oke, dia opening Kali ini saya akan membahas tentang Kira-kira channel Bocah Mukanya tuh udah kayak ini ya, mena Gue bukan mengatain fisik Tapi emang mukanya tuh udah kayak om-om gitu Maksud gue Jadi kayak udah gede gitu, mena Dia bilang gue bocah gitu kan Barusan dia bilang gue bocah Sebenernya gue gak bocah-bocah banget coy Tahun ini tuh gue udah punya KTP harusnya mainnya Karena ulang tahun gue itu agak-agak telat gitu kan Jadi ya gue gak bisa bikin KTP sekarang Nah sebenernya gue tuh udah lumayan dewasa gitu Jadi sebenernya bukan bocah lagi gitu kan Tapi dia disini nyebut gue bocah gitu Yang sudah mereaksen saya Oke Dan itu Iya, bocah Ya, gue emang bocah gitu Tapi maksudnya adalah Gue disini bukan bocah yang bener-bener bocah Kayak Maksudnya bukan bocah yang masih SMP SD gitu Enggak gitu Gue disini udah SMA gitu cuy ya Dan gue disini harusnya udah jatah buat ngambil KTP gitu Ya otomatis gue udah gede gitu seharusnya, men ya Oke Jadi jangan manggil gue bocah, om Oke Ya gue tau dia lebih gede daripada gue, men ya Karena mukanya tuh kayak om ombat parah aja ya Memberi kemasukan kepada saya Dan kita lihat Tonton sampai habis Kameranya terjatuh bos Sumpah deh Tadi yang buat Rekam suara itu Dishare it Eh bukan Yang buat ngerekam video saya itu Dishare it Gak bisa Gak bisa gitu guys Terus kenapa? Kita nonton Sorry ya guys Tidak Menyenangkan Jadi ini Oh Gitu Maksudnya Error gitu Main facecam dia error gitu Makanya dibilang tadi Sorry ya Kalau gak menyenangkan gitu Karena Diganti dengan mythic anjir Oke namanya Nurdin joe ya Ternyata Di belakang tuh Kalau bisa liat Nurdin anjay Oke Siap Sama dengan Nandi Tama Oh gue dikatain sama kayak Nandi joe Sama channel yang di bawahnya Suka ngekritik channel-channel yang ada di bawahnya Ngekritik itu kan gak masalah cuy Kayak memberi masukan juga kan Bukan berarti gue cuma mau ngata-ngatain doang Setiap yang gue bikin video tentang orang yang ngerosting gue Gue pasti kasih saran disitu cuy Gue bukan cuma mau bales-balesan doang Tapi emang gue juga pengen ngasih Apa ya cuy Kayak ngasih pesan lah mainnya Buat youtuber-tuber kecil yang mungkin salah ambil jalan gitu Kayak lu juga mungkin kan fan ofisial Ya bukan gitu lah mainnya Jadi bukan cuma semata-mata gue mau kritik dan ngata-ngatain doang gitu cuy Kita liat langsung saja Bagaimana dia Oke disini ada video gue Gue males banget kalau misalnya ada video gue gitu Karena kan gue udah nonton juga Gue udah tau gitu kata-kata gue Jadi kita skip aja lah Jadi gini guys gue jelasin Oke jadi disini dia mau kasih penjelasan men Kan kamera yang di hape Xiaomi Itu yang mahal itu gak tau gue Itu kebalik guys kameranya Jadi disini dia mau ngasih penjelasan Kenapa waktu opening itu Dia bilang kameranya sebelah mana gitu Oke jadi karena katanya hape dia Xiaomi gitu Jadi kameranya kenapa Di sebelah Biasanya kan di sebelah kiri Ini di sebelah kanan gitu Jadi Oh biasanya kamera hape itu kan di sebelah kiri Tapi ini di sebelah kanan gitu Karena pake hape Xiaomi gitu Oh gitu oke 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 maaf bro kalau itu emang salah gue Berarti emang lu bingung gitu kan Karena kamera Xiaomi itu beda dengan hape-hape yang lain Oke siap Saya bingung Aduh kenapa gak di cut aja gitu Oh iya kenapa gak di cut aja gitu bos Ya itu juga pertanyaan gue Kenapa kalau emang itu Kayak istilahnya bukan bagian dari video lu Kenapa harus lu tayangin gitu Kan bisa lu cut gitu bro Sistem di aplikasi editing tuh ada namanya cut Oke Jadi kalian tuh bisa cut video yang gak penting gitu Gitu bro Kalau emang lu bingung kameranya dimana Atau lu pura-pura Ya udah di cut aja Nah di cut aja bro Oke Sumpah gue liat video gue ini Sendiri aja ketawa Oh oke Jadi disini dia mau kasih penjelasan Kenapa di video itu Dia ngomong sampah itu berulang kali gitu kan Sampai gue ngakak kanjir Terus dah Kenapa dia tuh ngulang-ulang berkali-kali gitu kan Kata-kata sampah gitu men Jadi ini alasannya men Kita coba denger ya Gak mau malumi keadaannya Waktu itu emang Emang berbicara di depan kamera itu Masih sangat sulit sekali Jadi saya mau membahas Kelanjutannya itu masih gingung Dan ngarahnya itu ya ke situ-situ mulu Oke oke Berarti disini dia kasih penjelasan Kenapa waktu itu dia ngomongnya Sampah berulang-ulang kali Itu ternyata karena Dia orangnya baru bikin video kali men Jadi kayak masih kaku gitu di depan kamera Jadi dia bilang kayak gitu Makanya waktu di video itu Mungkin gak tau mennya mau bilang apa lagi Makanya dia ulang-ulang terus Kata-kata sampah gitu cuy Oke jadi kalau itu emang gue maklumi Berarti emang lu mungkin masih youtuber baru gitu kan Makanya gue ngasih saran nih ke lu Bukan gue mau ngatain lu gitu oke Jadi lu denger lu kata-kata gue nanti oke Tidak berbicara dengan saya secara langsung gitu Dia itu di video Nah seakan-akan dia Iya 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 gitu Kayak gue tau arusannya Ya emang di video emang harus itu Apa sih anjir Dia ngomong apa cuy Sumpah gue gak ngerti Makanya gue agak-agak kesel sama video dia itu Karena dia ngasih alasan kadang-kadang gak jelas gitu Coba dong kalau emang lu mau ngatain orang Atau lu mau bikin video yang tentang clickbait-clickbait kayak gitu Paling gak itu lu harus ngomong lancar gitu Lu harus ngomong dengan kata-kata yang jelas gitu Jangan ngomong kayak gini Gue aja gak ngerti apa yang lu bilang barusan coy Kan kalau misalnya orang gak ngerti apa yang lu bilang Itu bisa jadi fatal gitu kan Orang yang nonton terus gak ngerti Orang marah gitu kan Lu di dislike gitu kan Kan lu yang rugi gitu coy Nah jadi makanya gue disini kasih saran Biar lu tuh jangan grogi gitu Kalau ngomong gitu Coba lu belajar-belajar lagi Buat ngomong yang lebih lancar gitu men oke Juga mau nanya gitu kan Kenapa dia harus pake judulnya kayak gitu men Kenapa harus clickbait sebegitu besarnya gitu Kan bisa lu pake kata-kata yang lain gitu kan judulnya gitu Nah itu gue juga bingung nih Kenapa anak ini pake judul yang begitu clickbait gitu men Oke kita nonton lagi Dia gak tau ya Gak tau Cara gimana ya Judul itu ya emang bener kan Dalam isinya seperti itu gitu Maksudnya 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 Dia bilang judul itu kan bener dalam isinya kayak seperti itu Judul itu ya emang bener kan Dalam isinya seperti itu gitu Maksudnya gimana sih Gue bingung banget sama kata-kata dia Sumpah dah Coba lu pake kata-kata itu yang lebih teratur gitu kan Yang lebih jelas gitu Kenapa harus susah banget anjir ngomong Sumpah dah Dan kemudian Ya seperti Daddy Corbizer gitu Kebanyakan itu judulnya itu Yang bikin orang jerang Tetapi ketika nonton itu banyaknya positifnya gitu Seperti Daddy Corbizer men Oke kita juga denger lagi Daddy Corbizer bilang Apa Jokowi bansi gitu Kayak gimana Ujung-ujungnya di akhir cedua itu Ini guys Apa sih Sumpah dah Anda salah Itu adalah triknya Jokowi itu Coba lu ngomong lebih jelas bisa gak sih bro Tapi gue ngerti sih apa yang dia maksud Oke jadi yang mau gue bahas juga ini sebenernya mennya Kenapa Dia itu bikin clickbait itu sebegitu besar ya mennya Katanya dia itu terinspirasi dari Daddy Corbizer Oke teman-teman Kita barusan nonton videonya Nonton video dari Fan Official cuy Jadi disini gue mau bahas Kenapa dia itu bikin video Dengan clickbait yang begitu besar ya men Maksudnya clickbait itu bener-bener parah banget gitu Nah barusan di videonya Gue denger kata-kata bahwa Dia itu ngikutin triknya Daddy Corbizer men Jadi katanya tuh Om Daddy sering kayak bikin video Misalnya kayak gini men ya Jadi Daddy Corbizer kan sering gitu Kayak bikin video yang Memancing kontroversial Cuman maksud gue Kalau Daddy Corbizer itu bikin video kayak gitu Dia udah dengan alasan yang jelas gitu Oke jadi disini gue juga mau bilang Kalau misalnya Fan Official ini gak terlalu salah Om Daddy aja juga bikin kayak gitu Cuma masalahnya adalah Om Daddy itu Kalau bikin video tentang kontroversial kayak tadi Emang bener Om Daddy itu sering gitu Bikin video yang kontroversial gitu kan Yang kayak judulnya itu apa Channelnya itu apa Sering sih Om Daddy ngomong kayak gitu Cuma masalahnya adalah Kalau Om Daddy Corbizer itu Dia bikin video kayak gitu tuh Dengan alasan yang jelas gitu Dan juga gak terlalu sering men Kalau misalnya Fan Official ini Hampir setiap video dia tuh kayak gini cuy Hampir setiap video dia itu tuh Gak ada yang unik Maksudnya itu-itu aja Tentang kata-katain orang Terus akhir-akhir yang muji gitu Kenapa? Lo bikin video itu cuma tentang itu doang Kan bisa lo bikin video yang lain lagi gitu Jangan tentang itu-itu doang gitu men Masih banyak loh yang bisa lo jadiin konten gitu Disini kan gue juga mau arahin lo Biar lo tuh jangan tenggelam dengan konten-konten kayak gini doang gitu Gak ada kemajuan juga dengan channel lo Yang ada dislike lo itu tambah banyak Yaudah buat Fan Official Kalau nonton video ini Ya jangan marah sama gue juga gitu Karena gue juga bukan mau ngatain lo oke Semoga lo paham dengan kata-kata gue yang tadi Yaudah oke segitu dulu video gue Jangan lupa like, subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye